Sebagai penyakit yang ditandai dengan adanya jaringan yang abnormal di dalam tubuh, kanker kerap sulit dideteksi sejak ini. Penyebaran melalui pembuluh darah menjadikan kanker sebagai penyakit yang cepat merusak tubuh. Sang informan bencana kini telah wafat. Sejak pertama kali terdeteksi menderita kanker paru-paru pada tahun 2018 silam, berbagai pengobatan telah Sutopo tempuh untuk kesembuhannya. Bahkan di kantornya, Sutopo kerap mengeluangkan waktu untuk senam yoga untuk meredam sakit punggung yang diderita sebagai dampak kanker paru-paru. Di sela kesibukannya sebagai pelayan informasi bagi publik, Sutopo memilih tetap berlatih di kantornya untuk meredakan sakit. Pasca menderita kanker paru-paru, tulang belakang Sutopo bengkok atau biasa dikenal skoliosis. Kanker dapat menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita, anak-anak, ataupun dewasa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, perokok aktif maupun terpapar asap rokok berpotensi terkena kanker paru-paru. Faktor keluarga atau genetik serta zat kimia juga dapat menjadi pemicu sel kanker. Sejumlah indikasi nyeri pada tubuh yang berulang patut diwaspadai sebagai awal mula kanker. Konsultasi kepada dokter adalah tindak lanjut yang tepat sebelum semuanya terlambat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.